Tapi buat saya, Nia, justru kamu tadi tidak menampilkan sesuatu yang drop, justru kamu menampilkan sesuatu yang terbaik, yang akhirnya membuat kita semua bangga. Walaupun saya lihat perubahan wajah kamu tadi ketika mau mulai, tapi saya percaya, balik lagi, buat saya sebenarnya kamu memang tidak harus drop. Karena buat saya, apapun hasilnya malam hari ini, ketika penampilan kamu itu sangat amat baik, semua kembali lagi, yang namanya pemenang, juara, kita tidak pernah tahu. Tapi yang paling penting, kita memberikan penampilan yang terbaik, itu yang paling wajib. Saya melihat wajah Aci, wajah Nia, mereka berdua tadi pada saat mau tampil itu ada kesedihan, tapi saya percaya mereka melakukan semua ini, memberikan yang terbaik untuk keluarga dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tolong untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sedih abis ini di SMN. Ya, karena untuk seluruh masyarakat Indonesia, mereka sudah memberikan yang terbaik. Saatnya Anda juga memberikan yang terbaik untuk mereka ya. Saya percaya, kalau kamu malam hari ini mendapatkan nilai tertinggi dari kita, tapi tidak mendapatkan yang terbaik dari masyarakat, percayalah kamu sudah menjadi bintang terbaik di hati keluarga kalian. Dan di hati para fans kalian yang sesungguhnya, oke? Oke. Terus semangat tepuk tangan buat mereka berdua sekali lagi. Terima kasih, Oki. Terima kasih, Oki. Kalau tadi Oki sama Ayu sudah setuju, sudah bisa melihat aura bintang, ini padahal baru setengah jalan kompetisi dan mereka sudah menemukan karakter ini luar biasa loh. Betul. Kalian sendiri nyangka gak sih perjalanan kalian akan sejauh ini tadinya? Coba Arci cerita. Sebenarnya gak nyangka. Sebenarnya gak nyangka. Gak nyangka. Bahkan waktu dulu audisi keterima aja udah bersyukur ya? Iya, bersyukur banget. Sekarang udah sampai di 8 besar. Arci itu dari Ende, berarti waktu audisi Arci ke Makassar? Enggak, Arci dari Ende ngerantau kesini di antar sama... Oh langsung ikut audisinya di Jakarta? Enggak, Arci ngerantau kesini udah 3 tahun di... Oh memang sudah merantau di sini. Terus kamu selama merantau apakah pekerjaannya sebagai penyanyi? Bukan. Apa tuh? Arci kerja jadi cleaning service di sebuah perusahaan farmasi di Tangerang. Hah? Cleaning service? Cleaning service, suaranya kayak gitu. Gantengnya kayak gitu, sekarang udah jadi bintang. Serius, berarti gak pernah nyalurin bakat nyanyi kamu? Di kamar mandi gitu? Sama pade. Jadi pade bisa main organ jadi... Tiap Sabtu Minggu kan Arci libur kerja tuh kak. Jadi dilakui sama pade yang ikut pade sambil nyanyi gitu ya. Dapet duit tuh? Ya dikasih sama pade kalau sekalian ya. Oke, berarti memang kalau Arci ini mungkin untuk semua pemirsa nonton. Arci ini memang berawal ini dari cleaning service. Ya di salah satu perusahaan di Jakarta. Perusahaan farmasi ya. Ini ada yang fotonya nih Uben. Cik, tapi teman-teman tau gak kalau kamu ini punya suara bagus? Tau teman-teman tau. Tau? Ya. Itu yang sendirian gak mau diajak foto. Ini nih. Ini mereka. Mereka berdua nih mutiara-mutiara yang belum keluar dari kerangnya. Oke. Ini diantara yang datang malam hari ini ada teman kerjanya Arci gak? Yang hadir disini? Hanya budeh, budeh ada budeh. Budeh sama keluarga ya budeh. Luar biasa. Wajahnya bersih-bersih karena mereka memang semangat sekali bersih-bersih kantor ya. Iya. Luar biasa. Oke Arci ini kalau boleh tau ini cleaning service kamu bagiannya apa? Muter aja. Jadi tiga bagian. Jadi dari gudang obat jadi, packing sama GRM. Jadi obat udah jadi terus packing, kemasan sama GRM buat bahan baku yang baru datang ya. Berarti sekarang kondisinya cuti? Sekarang jadinya off, di off. Maksudnya di off tuh kamu resign atau memang dikasih cuti? Kalau sekiranya dikasih masuk lagi, masuk lagi. Kalau emang gak ya terpaksa keluar kak. Emang kamu ada rencana mau bekerja kembali ke tempat yang lama setelah keluar dari panggung ini? Ya kalau emang rezekinya disini Alhamdulillah. Kalau gak ya balik lagi sekiranya. Kerjaan dengan gaji yang tetap ya. Oke. Terima kasih.